Mendapatkan tuntutan peran dalam memainkan sebuah film tentu menjadi kewajiban bagi setiap pelaku seni tanah air, seperti yang dilakukan oleh artis cantik Yuki Kato. Kali ini ia harus berperan untuk mengenakan hijab dalam film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Ditemui di lokasi syuting Yuki dan Febi Paluwina yang juga berperan di film tersebut, menuturkan bahwa dirinya harus membiasakan diri untuk berhijab. Karena kita juga, apa sih, kita reading pun pas pertama juga pakai hijab. Pakai hijab. Terus syuting juga pakai hijab. Biasakan kan, karena kan di sini, di Cahaya Cinta Pesantren ini kan kita karakternya, apa ya, yang emang dari kecil udah terbiasa pakai hijab gitu loh. Sedangkan dalam dunia nyata, belum pribadi. Dari kecil kan dia bisa pakai hijab. Belum kali. Sekolah doang. Oh Pak, SD. SD gue pakai hijab sih. Eh bukan hijab ya, kayak kerudung biasa. Iya, yang langsungan gitu Pak. Itu enak sih, gampang. Gitu. Dalam memerankan karakter sebuah film, tentu harus mendalami karakter itu sendiri. Begitupun yang dilakukan oleh gadis cantik lahiran Malang, 2 April 1995 ini. Yang pun harus berlatih sendiri, agar dapat mengenakan hijab sendiri di film tersebut. Lalu adakah pengalaman paling berharga yang didapat saat menjalani proses syuting film terbarunya itu? Sebelum kita syuting dimulai, kita adanya reading dan juga adanya workshop. Itu mengharuskan kita untuk memakai hijab, berjilbab sendiri gitu loh. Dan malah kita dituntut untuk bisa pakai sendiri jilbabnya. Awal-awal tuh saya nggak bisa sama sekali. Kayak menceng-menceng. Iya. Nggak jago, terus berbenaran definisi, nggak bisa gitu. Terus abis itu jadi saya selalu minta tolong sama Feby Palwinta terus kan. Terus abis itu kita berdua sama-sama dimarahin. Jadi dimarahin. Karena kan kemarin karakternya kita harus pakai kerudung sendiri kan. Sedangkan aku pakai new kit terus diri kayak. Nggak bisa, nggak bisa kamu pakai-pakai kerudung sendiri-sendiri. Karena ini pesanannya kamu bakal pakai sendiri gitu. Yaudah setelah dia belajar. Iya, dia belajar. Terus tapi kan ada orang wardrobe juga yang membantuin kita untuk pakai kerudung. Tapi lama-lama karena kita udah terbiasa. Jadi dia kayak, oh yaudah yaudah, yaudah sini pakai sendiri. Oke pakai sendiri gitu. Pengalamannya justru pas sebelum syuting ya Bia. Kalau aku pribadi, aku pengalamannya. Jadi waktu itu ada kayak salah satu-satriwati. Kayak kita baru banget nyampe. Terus kita ketemu-ketemu sama yang lain-lain. Mencoba untuk lebih mengenal lagi lingkungan syutingnya. Terus abis itu ada salah satu-satriwati ini. Namanya May. Terus abis itu dia datang. Dia cuma bilang kayak, kak buat kakak gitu. Dia ngasih kayak suku kecil, surat manduan, apa, sholat, sholat yang, tata cara sholat yang betul. Terus abis itu yaudah terus gak tahu kenapa gue gak tahu apakah itu faktor capek, kepanasan. Terus pertama kali pakai kerudung, di luar panas-panas. Dan itu dikubungin orang banyak banget. Jadi mungkin stress juga kayak gimana. Pas dikasih yang kayak buku itu, tiba-tiba refleks kayak manis, kejer banget gitu. Kayak kejer banget gitu ya Bi. Aku tuh memang... Karena terharu juga kan Nanti. Terharu banget, jujur. Kayak langsung, aduh, kayaknya ini sentilan dari Tuhan tapi melalui May. Makasih ya May, dia udah lurus sekarang. Artis yang mengawali karirnya di dunia akting sejak ia duduk di bangku SD ini pun saat ditanyakan pria kesiapannya memakai hijab, dirinya mengaku masih belum mantap untuk mengenakannya di kehidupan sehari-hari. Meskipun dirinya terlihat cantik mengenakan hijab. Alhamdulillah. 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 Ya, amin. Oh iya, ya, ya. Oh kayak ganti gini. Amin. Amin ya, insya Allah aja. Cantik loh Yuki pakai hijab. Bagus ya. Iya kan, bener kan? Bagus ya, alhamdulillah. Iya, terima kasih ya. Udah bilang aku cantik pakai hijab. Dan aku cuma apa ya, terima kasih banget juga buat pemirsa yang mendoakan kita berempat untuk segera menggunakan hijab. Ya, doakan aja yang terbaik buat itu. Belajar dong ya. Belum memantapkan juga sih masih, masih kan ini masih proses pembelajaran kita berdua ini. Karena pertama, karena film Cahaya Cita Pesantren gitu. Karena karakter kita di sana juga kan pakai jilbab. Maksudnya kalau kita ke sini datang tiba-tiba nggak pakai jilbab kan kayak keluar dari karakter kita kan. Jadi kita menyesuaikan dengan karakter kita di sini. Iya, betul.